Terima kasih Bagi yang ingin mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha yang bisa cair 25 juta dari kur mikro BTPN, para UMKM mesti ikuti tata cara mendapatkannya. Untuk cara mendapatkannya sendiri sangatlah mudah dan tidak sulit sama sekali. UMKM hanya perlu menyiapkan beberapa persaratan. Dapatkan manfaat yang diberikan kur mikro BTPN yang cair hingga 25 juta untuk pengembangan usaha Anda ke depan. Sebagai informasi, bantuan berupa pinjaman modal usaha untuk UMKM ini merupakan sebuah produk atau layanan yang diberi nama kredit usaha rakyat atau biasa disebut kur mikro. Adapun jenis produk atau layanan ini adalah kredit dengan angsuran pokok dan bunga tetap per bulan. Produk kur adalah produk BTPN tanpa jaminan yang diberikan kepada pedagang atau pengusaha yang bergerak di sektor usaha UMKM. Pelafon pinjaman produk kur dapat diberikan mulai 1 juta sampai dengan 25 juta dengan jangka waktu maksimal sampai 36 bulan untuk kebutuhan modal kerja dan 60 bulan untuk kebutuhan investasi. Fasilitas kredit produk kur ini dapat digunakan untuk tujuan kredit modal kerja guna memenuhi kebutuhan modal kerja pengusaha UMKM atau dapat juga digunakan untuk investasi sebagai pengembangan usaha. Selain itu bank BTPN juga memberikan kesempatan kepada seluruh debiturnya untuk mendapatkan pelatihan yang ditujukan untuk membantu debitur dalam mengelola dan atau meningkatkan kemampuan usahanya yang diberikan dalam program daya. Risiko bagi debitur yang dapat timbul dengan mengambil fasilitas kredit kur diantaranya adalah apabila debitur terlambat melakukan pembayaran kewajiban atas kreditnya maka akan digunakan denda sebesar 5% per bulan dari kewajiban angsuran yang harus dibayarkan. Akan tercatat di sistem informasi debitur Bank Indonesia atau OJK selama 2 tahun sebagai debitur bermasalah. Bagi warga yang ingin minjam silakan simak persyaratan dan tata cara minjamnya di bawah ini. 1. Tidak memiliki pinjaman kur. 2. Tidak memiliki pinjaman modal usaha, modal kerja, atau investasi di bank ataupun lembaga keuangan lainnya. 3. Apabila pinjaman berupa kartu kredit, kredit kepemilikan rumah, KPR, dan kredit kendaraan bermotor masih diperkenalkan untuk mengajukan kur. 3. Mengisi formulir pemohonan kredit dan pembukaan pekening. 4. Calon debitur wajib memenuhi persyaratan utama untuk dapat diberikan pembiayaan, diantaranya tetapi tidak terbatas. 5. Usaha debitur masih berjalan dan telah berjalan selama minimal 6 bulan. Bukan merupakan jenis usaha yang ilegal atau jenis usaha yang dilarang. 6. Usaha usia minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah. 7. Warga negara Indonesia WNI memiliki riwayat pinjaman yang baik bagi yang pernah atau memiliki pinjaman pada kreditur lain. 8. Dokumen yang wajib ada aplikasi permohonan kredit dan pembukaan rekening. 9. Dokumen identitas, KTP suami istri, kakak atau akta lahir jika telah menikah. 10. Akta cerai atau akta suara kematian jika duda atau janda. 11. Setiap permohonan yang memenuhi persyaratan di atas akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku di BTPN. 7. Depitur wajib memberikan data dan keterangan yang disyaratkan dan diperlukan serta menjamin kebenaran atas data atau dokumen serta keterangan yang diberikan. Adalah sesuai dengan yang diberitahukan dan diserahkan. 8. Membebaskan PTPN dari segala kerugian, tuntutan, atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari atas data dan keterangan yang diberikan oleh depitur. 8. Apabila diperlukan penjelasan lebih lengkap mengenai informasi produk kredit dapat menghubungi petugas cabang BTPN terdekat. Terkait tata cara pengaduan debitur terkait kredit ini dapat dilakukan melalui cabang BTPN terdekat atau menghubungi layanan BTPN. Suku bunga kur ini adalah sebesar 9% per tahun efektif atau setara dengan 0,41 per bulan flat. Suku bunga produk kur dihitung berdasarkan suku bunga flat per bulan yang disetarakan dengan suku bunga efektif per tahun. Suku bunga flat yang dikenakan untuk produk kur sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada produk kur. Untuk setiap fasilitas yang diberikan maka akan dikenakan biaya tata laksana sebesar Rp249.000. Denda keterlambatan maksimal 5% per bulan dari kewajiban bulanan yang melewati jatuh tempo. Biaya pelunasan dipercepat Untuk setiap pelunasan kredit yang dilakukan sebelum jangka waktu kredit selesai maka dikenakan biaya pelunasan dipercepat sebesar 3 kali kewajiban bulanan. Angsuran kredit berupa pokok dan bunga yang dibayarkan secara tetap per bulan selama masa kredit sebagaimana tercantum pada jadwal angsuran. Informasi tambahan bagi Anda, Bank PTPN berhak untuk menolak permohonan kredit yang diajukan debitur jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank PTPN. Seperti dokumen tidak lengkap, penghasilan tidak cukup untuk membayar angsuran, atau terdapat informasi negatif atas nama debitur. Demikian informasi yang disampaikan. Terima kasih sudah menonton di channel kami, Fauzan Maktum. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!